Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke pertemuan sekarang kita review dari pertemuan awal sampai pertemuan kemarin gitu ya Jadi disini nanti juga buat bahan putes juga gitu ya Oke disini pertama modul teori jaringan komputer kita akan bahas tentang definisi Terus manfaat jaringan terus juga jaringan berdasarkan jarak tipe jaringan dan seterusnya Kita mulai aja ke slide berikutnya Jadi jaringan komputer adalah sejumlah komputer atau kumpulan komputer yang dihubungkan satu dengan lainnya gitu ya Sehingga bisa dapat berkomunikasi antara PC satu dengan PC yang lainnya gitu ya Nah ini bukan hanya kumpulan komputer aja tapi ditambah lagi dengan media-medianya gitu ya Untuk komunikasi seperti ada media dengan kabel ada media dengan apa tanpa kabel gitu ya Yang kita sering dengarkan ada wireless kalau yang tanpa kabel gitu ya Nah ini jaringan komputer ini merupakan sebuah kumpulan komputer printer dan peralatan lainnya yang terhubung gitu ya Tadi melalui media komunikasi Terus dengan jaringan komputer ini kita dapat saling bertukar data gitu ya Dokumen terus hardware gitu ya Karena kita data itu bisa kita share gitu ya Terus komputer yang lainnya ini bisa mengambil data tersebut Nah ini keuntungan dengan jaringan komputer ini Kita dapat mengambil data dari komputer lain tanpa harus beranjak dari tempat duduknya Jadi cukup di tempat duduknya masing-masing Atau ini saya bisa share di sini gitu ya Di ruang ini di zoom ini Nah nanti kamu ngambil dari rumahnya masing-masing gitu ya Nah ini keuntungan dari jaringan komputer gitu ya Jarak jauh kita bisa mengambil data Terus tanpa harus beranjak dari tempat duduknya Harus menuju ke rumah saya gitu ya Nah ini kan pertama menghemat waktu Kedua menghemat uang dan sebagainya gitu ya Nah ini keuntungan atau manfaat dari jaringan komputer Nah dahulu kan kita kalau mau mengambil data Kita harus ketujuan ya Copy datanya pakai diskette dan sebagainya Karena belum terjaringan gitu ya Nah ini agak repot gitu ya Pertama kita fisik harus disiapkan Uang harus disiapkan Waktu harus disiapkan gitu ya Nah dengan jaringan komputer kita cukup di tempat duduknya Minta di share datanya langsung kita bisa ambil Itu manfaat dari jaringan komputer Nah ini diantaranya Tadi sebelumnya saya udah kasih gambaran Tentang manfaat jaringan komputer Nah ini diantara manfaat-manfaat yang lain Yaitu resource sharing ya Berbagi sumber daya Jadi kita bisa berbagi data Berbagi CD room Berbagi printer gitu ya Resource sharing Terus reliability tinggi Nah dengan jaringan komputer ini Kita akan mendapatkan reliability yang tinggi Maksudnya ini Kita bisa menyimpan File kita atau data kita ke Banyak PC gitu ya Jadi suatu waktu Data yang ada di PC kita ini Ada masalah gitu ya Ini kita masih ada copyannya di PC yang lainnya Di tempat yang lainnya Sehingga kita bisa aman data tersebut gitu ya Terus juga Berikutnya manfaat jaringan komputer yang lain Yaitu Menghemat uang Nah nanti kalau ada Pertanyaan atau quiz Ada soal Sebutkan Jelaskan manfaat jaringan komputer dari Apa Menghemat gitu uang ya Nah ini Saya bisa jelaskan Ya maksudnya seperti kayak Apa namanya Di warnet kan ada Printer gitu ya Printer ini kan dia Di warnet ini cuma Satu gitu ya Jadi dari Printer yang satu ini Bisa diberbagi Ke PC-PC yang lain gitu ya Sehingga Ini menghemat Coba kalau misalnya Tidak adanya jaringan komputer Ini Setiap orang yang Di rental Setiap orang yang mau nge-print Di PC-1 PC-2 PC-3 Ini Harus punya Printer masing-masing Nah harga printer ini kan Agak mahal ya Nah ini kalau dikalikan Berapa jumlah komputer Kalau berdiri sendiri Kan ini Memakan biaya Yang besar Nah dengan adanya jaringan komputer Kita bisa share Nah ini Di antara manfaat jaringan komputer Oke Kita lanjut ke Slide Tentang Jaringan berdasarkan jarak Jadi kalau ada soal Tentang Jaringan berdasarkan jarak Nah ini ada Ada Lan Ada man Ada wan Lan Ini tidak lebih dari Satu kilometer Nah ini contoh Jaringan lan ini Kayak misalnya di Lab Di kampus Atau Tempat praktikum Di wilayahnya Masing-masing gitu ya Ini jaringan lan Yang terbatas Yang jaraknya terbatas Tidak melebih dari Satu kilo Nah kalau man ini Jaringan lan Yang diperluas Nah ini Hubungannya misalnya Antar Metropolitan Seperti Antar kota Misalnya Jaringan Jakarta Dengan Topis yang ada Di Jakarta Dengan cabang Yang ada Di Bandung Nah ini Istilahnya Metropolitan Arianato Jadi yang Menghubungkan Antara Jaringan Antar kota Misalnya Contoh ada Di bank Bank Misalnya Di kantor Pusatnya ada Di Jakarta Terus Dia mempunyai Cabang ada Di Surabaya Nah ini kan Terkoneksi Antara cabang Dan pusat Nah ini Antar kota Nah ini disebut Dengan Jaringan Man Berikutnya Lagi One Wide Area Network Nah ini One ini Sudah Lingkupnya Ini agak Luas lagi Jadi bukan Hanya antar kota Tapi dia Antar Provinsi Antar negara Gitu ya Jadi ini Jaringan Berdasarkan Jarak itu Ada tiga Yang secara Umum Yaitu Lan Man Wan Nah yang Jaringan Yang global Lagi Yang udah Seluruh dunia Itu disebut Internet Oke kita lanjut Lagi Berikutnya Perangkat LAN Perangkat untuk Membangun jaringan LAN Yang minimal Kita butuh Ada LAN cardnya Atau NIC Network interface card LAN card Atau LAN card Ini yang Terpasang Terpasang di Masing-masing PC Di PC Biasanya Ada LAN card Yang Onboard Kalau tidak Onboard Tidak ada Onboardnya Kita bisa Beli card Terpisah Terus dipasang Di card PCI Di slot PCI Gitu ya Nah Kalau di laptop Kan disini Sudah terintegrate Semua ya Ada LAN cardnya Buat Untuk masukin Kabel UTP Kedalam LAN card Tersebut Setelah itu Butuh Hub Atau Suite Ini Kalau Jaringannya Ini Lebih dari 2 PC Kalau Lebih dari 2 PC Butuh Hub Atau Suite Tapi Kalau Misalnya Hanya 2 PC Aja Ini Kita Udah Cukup Dengan Apa Namanya Kabel Kabel Dan LAN card Tersebut Nah Ini Biasanya Hubungannya Peer To Peer Peer To Peer Tapi Kalau Udah Lebih Ini Bisa Kita Bikin Modenya Tipenya Yaitu Client Server Bisa Nah Terus Butuh Lagi Tadi Tambahan Kabel Dan Konektor Konektor Kabel UTP Pasangannya Konektor RG45 Kalau Kabel Kabel Koaksial Pasangannya Konektor Ben Dan Seterusnya Penas Sempat Saya Tanyakan Soal Oke Kita Lanjut Ini Kalau Yang Berbasis Kabel Tapi Kalau Yang Berbasis Wireless Ini Cukup Wireless Card Butuh Wireless Card Kalau Di Laptop Wireless Card Sudah Terintegrasi Jadi Sudah Onboard Nah Ini Kita Tinggal Butuh Access Point Untuk Menyebarkan Sinyal Ke Tujukan Oke Kita Lanjut Lagi Ini Penjelasan Tentang Nick Hub Kalian Bisa Baca Kita Cepat Ini Gambarnya Gambar Dari Masing-masing Perangkat Yang Dibutuhkan Untuk Membangun Sebuah Jaringan Komputer Ini Bagi Yang Mungkin Luluh Yang Baru Join Ini Bisa Dilihat Di Yang Di Sini Yang Di Mos Yang Ada Pointer Ini Namanya Langkat Kartu Jaringan Terus Ini Yang Untuk Konektor RG45 Dimasukkan Di Sini Ini Biasanya Pakenya Kabel UTP Tapi Kalau Yang Di Bawah Ini Untuk Konektor Bensi Pasangan Kabel Dengan Koaksial Modelnya Kayak Kabel Antena TV Agak Bundar 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 Terus Yang Di Bawah Ini Ada Serat Cahaya Atau Faber Optik Faber Optik Nah Ini Kualitas Untuk Kecepatan Transportnya Lebih Bagus Dibanding Kabel Kabel Yang Lain Jadi Kalau Backbone Di belakang Untuk Internet Koneksi Ke Internet Rata Sudah Memakai Faber Optik Kabel Faber Optik Karena Kecepatannya Lebih Bagus Dibanding Media Kalau Itu berarti Kayak Yang Kabel Apa Namanya Wifi Gitu Ya Pak Kabel Kalau Wifi Kan Kita Ini Biasanya Di belakangnya Tapi Kalau Yang Pas Di Akses Poinnya Itu Dia Ini Ngasih Sinyal Aja Ke Perangkat Perangkat Tapi Di Belakangnya Kalau Dia Konek Ke Internet Dia Belangganan Ke Provider Nah Kabel Ke Belakangnya Misalnya Ke Telkom Ke Bisnet Biasanya Pakainya Faber Optik Nah Terus Disini Ada Urutan Kabel Maksudnya Disini Ada Kabel Kabel Berdasarkan Warna Nanti Kita Bisa Urutkan Kalau Di Dalam Kabel Jaringan Misalnya Ntar Ada Straight Mode Straight Ada Yang Cross Kita Bisa Urutkan Warnanya Nanti Ada Di Slide Berikutnya Tentang Ini Ya Pengurutan Warna Dalam Kabel UTP Nah Terus Di bawahnya Ini Ada Apa Namanya Wireless Cut Kalau Yang Misalnya Di PC Kan Tidak Terintegrasi Dengan Wireless Cut Ini Kita Bisa Beli Yang USB Wireless Cut Kita Tancapkan Ke PC Nah Terus Yang Di bawahnya Lagi Ada Access Point Access Point Plus Mungkin Router Jadi Untuk Memberikan Sinyal Ke Perangkat Yang Terhubung Oke Dari Sini Kira-kira Ada Yang Mau Ditanyakan Dari Tentang Apa Definisi Terus Manfaat Jaringan Berdasarkan Jarak Perangkat Yang Dibutuhkan Ada Mau Ditinggarkan Kalau Tidak Ada Kita Lanjut Nah Ini Urutan Warna Ini ya Kabel UTP Jadi Kalau kita Hubungannya PC To PC Maka Kita Harus Menggunakan Kabelnya Cross Nah Kalau Cross Ini Pertama Yang Di Sisi Kabel Yang Satu Di Sisi Kirinya Itu Routanya Misalnya Dengan Putih Orange Maka Di Sisi Yang Keduanya Atau Di Kanannya Itu Dimulai Dengan Putih Hijau Jadi Putih Orange Akan Ketemu Putih Jau Terus Orange Ketemu Hijau Terus Putih Hijau Ketemu Putih Orange Selanjutnya Sama Ini Biru Biru Terus Putih Biru Itu Biru Nah Ini Ada lagi Di bawahnya Yang Pin Kenam Ini Baru Hijau Orange Yang Dirubah Antara Hijau Dan Orange Di Sisi Sebelahnya Tapi Kalau Yang Kita Kabelnya Straight Ini Kita Nggak Perlu Dirubah Di Sisi Kanannya Ikutin Aja Dengan Sisi Kirinya Misalnya Dimulai Dengan Putih Orange Maka Sisi Yang Kedua Putih Orange Terus Yang Pin Kedua Orange Sisi Yang Kedua Lagi Orange Lagi Jadi Disamain Antara Sisi Satu Sisi Dua Disamain Intinya Urutan Warnanya Putih Orange Orange Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Putih Coklat Coklat Oke Setelah Itu Dimasukkan Konektor Raji 45 Terus Pakai Krimping Krimping Kita Cepit Ini Sampai Kena Tembaga Dari Kabel Kabel Tersebut Jadi Biar Koneksinya Bagus Oke Disini Terkait Dengan Urutan Warna Dalam Pengabalan Jaringan Kabel UTP Kita Lanjut Lagi Berikutnya Ada Teknologi Nirkabel Atau Wireless Nah Ini Kita Sering Menggunakan Wireless Ini Saat-saat Misalnya Kayak Di kampus Ada Wireless Ada Wifi Nah Ini Dengan Adanya Memasukkan SSID Misalnya Lantai Satu Itu Ada SSID Misalnya Lantai Satu Kita Klik Terus Berikutnya Kita Masukkan Password Nya Password Nya Setelah Password Nya Benar Maka Kita Akan Terhubung Dengan Jaringan Tersebut Sampai Pada Koneksi Ke Internet Nah Terus Teknologi Yang Ada Di Jaringan Nirkabel Atau Wireless Itu Ada Yang Menggunakan Bluetooth Ada Infrared Ada Access Point Nah Dahulu Dahulu Masih Infrared Tapi Infrared Itu Kan Kita Harus Tunjukkan Dekatkan Gitu Ya Tapi Kalau Kita Beda Tidak Didekatkan Dijauhkan Atau Posisinya Tidak Disesuaikan Ini Kadang Koneksinya Putus Tapi Kalau Yang Bluetooth Lebih Bagus Lagi Dia Menggunakan Area Jarak Sinyal Kita Mau Tanpa Harus Mendekatkan Point Dia Udah Langsung Bisa Connect Tapi Dia Jaraknya Terbatas Juga Gitu Ya Nah Ada Yang Lebih Bagus Lagi Yaitu Access Point Access Point Kan Dia Jaraknya Agak Bisa Lebih Jauh Lagi Dibanding Bluetooth Nah Itu Makanya Makin Bagus Itu Biasanya Harganya Makin Mahal Kita Lanjut Lagi Nah Ini Ini Singkatan Dari Wi-Fi Wireless Fidelity Terus Kita Udah Sama-sama Kenal Wi-Fi Terus Hotspot Istilah-istilah Tersebut Dipakai Untuk Terkonek Ke Jaringan Wireless Untuk Bisa Connect Internet Connect Ke Internal Dan 802.11b Kecepatannya Berapa Megabat Per second Sampai Pada 802.11n 100 Megabat Per second Tapi Ini Spesifikasi Wi-Fi Yang Lama Yang Baru Itu Udah Sampai Pada Giga Sampai Giga Kecepatan Transfernya Bandwidth Nya Juga Lebih Besar Lagi Jadi Kalau Kita Mau Beli Perangkat Yang Murah Buat Trial Bisa Misalnya 802.11b Nah Ini Kecepatannya 11 Megabat Per second Tapi Harganya Murah Kalau Buat Tes Gitu Ya Nah Kalau Kita Mau Buat Kantor Untuk Terkait Dengan Ini Kita Pilih Yang Teknologi Terbaru Nah Itu Biasanya Agak Mahal Gitu Ya Nah Ini Biasanya Tertempel Di Device Access Point Di Device Bluetooth Dan Sebagainya Gitu Ya Terada Istilah Tipenya 802.11b Nah Ini berarti Dia Kecepatannya Sekian Kita Bisa Ini Tentukan Nah Ini Topologi Dari Apa Dari Wireless Ya Jadi Yang Dibutuhkan Untuk Membangun Wireless Tadi Access Point Wireless Cut Nya Dari Masing-masing Laptop Atau PC Antara Access Point Ini Akan Menyebarkan Sinyalnya Ke Perangkat Perangkat Yang Ada Gitu Ya Nah Biasanya Access Point Ini Rata-rata Omni Omni Untuk Sinyalnya Ini Omni Nah Kita Berarti Harus Menempatkan Access Point Ini Sesuai Dengan Tempat Yang Tepat Jadi Biar Sinyalnya Ini Bisa Ke Semua Gitu Ya Seperti Yang Pernah Saya Jelaskan Di Sebelumnya Oke Kita Lanjut Lagi Nah Ini Metode Keamanan Di Apa Namanya Wireless Ada SSID Service Set Identifier Jadi Yang Kita Misalnya Tadi Yang Saya Bilang Di Wifi Atau Wifi Yang Ada Di Kampus Ada Lantai Satu Nah Ini Lantai Satu Ini SSID Berarti Kita Harus Masukkan Password Jarang Ada Tanpa Masukkan Password Jadi Ini Metode Kamanan Di SSID Nah Nanti Setelah Materi Ini Saya Akan Sekilas Tampilkan Cara Ini Cara Untuk Mengetahui Password Misalnya Contoh Saya Mau Mengetahui Password Di Ini HTTP Ini Bisa Kita Gunakan Wiresack Jadi Kalau Yang Tanpa Ada Secure Ini Bisa Di Capture Password Orang Yang Mengetikan Password Tersebut Capture Sehingga Kita Bisa Dapatkan Password Tersebut Nah Ini Terkait Dengan Kamanan Makanya Perlu Ada Tambahan SSL Untuk Kamanan Jadi Perangkat Perangkat Atau Software Software Yang Untuk Mendeteksi Atau Meng Pising Password Atau Untuk Apa Namanya Inilah Menjempol Password Ini Tidak Bisa Kalau Kita Pakai Kamanan Tapi Kalau Tidak Pakai Kamanan Ini Bisa Di Ambil Direkam Password Nanti Saya Akan Lihatkan Pakai Wiresack Oke Nah Berikutnya Kita Bahas Lagi Tentang Kita Slide Berikutnya Tentang Topologi Topologi Yang Secara Umum Ada Star Ada Bass Ada Ring Nah Ini Star Apa Star Ini Berbentuknya Kayak Bintang Terus Kalau Bass Lurus Kalau Ring Kayak Cincin Bundar Nah Ini Contoh Topologi Bass Dia Biasanya Menggunakan Backbone Terus Kabelnya Itu Menggunakan Kabel Koaksial Terus Konektor Menggunakan Bensi Ini Kalau Topologi Bass Tapi Jarang Topologi Bass Nah Ini Contoh Gambar Dari Topologi Bass Dan Konektor Bensi Terus Kabelnya Kabel Koaksial Nah Ini Seperti Kabel Antena TV Berikutnya Ada lagi Topologi Bintang Nah Ini Yang Biasa Banyak Digunakan Di Topologi Yang Ada Di Campus Atau Di Perusahaan Dan Sebagainya Model Client Server Nah Ini Dia Semua PC Ini Terhubungnya Ke Sentral Sentralnya Suite Ke Server Berbentuk Kayak Model Bintang Nah Ini Topologi Star Nah Biasanya Menggunakan Kabel UTP Terus Konektor Konektor RG45 Berikutnya Tipe Jaringan Yang Ada Di Organisasi Ya Ter Ada Ada Istilah Client Ada Istilah Peer To Peer Ada Istilah Server Client Biasanya Tidak Menyediakan Sumber Daya Dia Hanya Mendapatkan Sumber Daya Yang Resource Yang Ada Di Sisi Server Yang Ada Di Server Kalau Peer To Peer Ini Jadi Antara Masing-masing PC Ini Tidak Ketergantungan Masing-masing Mempunyai Data Tidak Ketergantungan Kalau Server Dia Biasanya Menyediakan Sumber Daya Ke Client Jadi Kalau servernya Down Maka Clientnya Pun Akan Down Juga Akan Bermasalah Tidak Akan Mendapatkan Data Resource Dari Sisi Server Makanya Server Server ini Kita harus Speknya Harus Lebih Tinggi Terus Ditempatkan Di Data Center Ditempatkan Di Apa Namanya Yang Emang Disitu AC Mendukung Dan Sebagainya Karena Ini Akan Diakses 24 jam Non-stop Tidak Dimatikan Maka Harus Terkait Spesifikasi RAM-nya Prosesornya Hard Disk Storage-nya Ini harus Dipersiapkan Matang Biar Tidak Terjadi Crash Tidak Terjadi Blue Screen Hang Dan Sebagainya Karena Kalau Sekali Hang Maka Ini Akan Menyebabkan Klien Terganggu Ini Tipe Jaringan Disini Ada Mau Ditanyakan Kalau Enggak Ada Kita Lanjut Ini Juga Udah Pernah Dibahas Makanya Ini Terkait Review Saya Cepat Berikutnya Ada Pertemuan Kemarin Kita Bahas Di Pertemuan Kedua OC Layer Dan TCP OC Layer Dimana Dimulai Dari Kita Mengirimkan Dari Aplikasi Ke Layar Aplikasi Terus Layar Representasi Sampai Pada Layar Pisik Pisik Layar Di Langkat Kartu Jaringannya Terus Kabel Medianya Kabel Terus Ketemu Lagi Layar Pisik Tujuan Diterima Layar Pisik Tujuan Langsung Terima File Sampai Kepada Layar Aplikasi Nah Ini Contohnya Jadi Seorang Mengirimkan Data Dimulai Dari Aplikasi Layar Terus Terun Ke Bawah Sampai Pada Pisik Pisik Nanti Akan Ketemu Pisik Lagi Di Komputer Tujuan Terus Diterima Lagi Di Mejanya Si User Di Layer Aplikasi Nah Ini Yang Penting Itu Nanti Terkait Dengan Network Layer Jadi Disitu Nanti Akan Dilihat Juga IP Address Jadi Karena Kita Kalau Mengirimkan Ketujuan Harus Ada IP Address Kalau IP Address Tidak Ada Maka Tidak Bisa Mengirim Ketujuan Yang Pernah Saya Jelaskan Di Pertemuan Sebelumnya Oke Kita Lanjut Lagi Nah Ini Layer Pada OC Di Layer Aplikasi Contohnya Ada Telnet HTTP FTP Layer Di Sisi Aplikasi Layer Di Presentasi Contoh Ada Yang Extension JPEG Gambar ASCII Teks Terus Ada MPEX Dan Terusnya Ini Kita Sudah Bahas Juga Nah Ini Adalah Pertemuan Yang Pertama Itu Yang Terakhir Tentang Pembahasan IP Address Ini Yang Paling Penting Di Jaringan Komputer Juga Jadi Kalau Tidak Ada Alamat Tadi Maka Kita Tidak Bisa Mengirim Ketujuan Ibarat Kita Mengirim Paket Via Post Tapi Di Alamat Tujuannya Tidak Ada Akhirnya Via Post Post Ini Akan Menanyakan Alamat Tujuannya Kalau Orang Manusia Bisa Interaktif Tidak Ada Alamat Suruh Catat Alamat Tapi Kalau Di Mesin Ini Kalau Tidak Ada Alamat Ya Udah Dibuang Aja Di Reject Drop Alamat Ini Nah IP Adress Ini Ya IP Adress Ini Terdiri Dari Dua Ini Ya Dua Bagian Yaitu Ada Network ID Dan Post Network ID Terkait Dengan Alamat Network Post ID Alamat PC Alamat PC Jadi Kalau Network ID Kalau Kita Mau Mengkoneksikan Jaringan Antara PC Ke PC Network ID Harus Sama Harus Sama Yang Membedakan Itu Hanya Host ID Ibarat Alamat Rumah Nomor Rumah Jadi Nomor Rumah Antara Satu Rumah Dengan Rumah Yang Lain Harus Beda Jadi Yang Membedakan Host ID Cos ID Atau Nomor Komputernya Harus Unik Tapi Kalau Network ID Harus Sama Oke Ini Penjelasan Tentang IP Address Nah Ini Format Dari IP Address Versi 4 Atau Istilahnya 4 4 Bit Atau Istilahnya Ini 4 Octet Nah Dari 1 Octet Terdiri Dari 8 Bit Nah Ini Yang Awalnya Biner Terus Dirubah Ke Desimal Jadi Kita Sering Memasukkan IP Misalnya 192 168 040 Atau 01 Atau Dan Seterusnya Atau Kelas B 172 168 Terus 41 40 Nah Ini Alamat IP Address Untuk PC Terus Dia berupa Desimal Yang sebenarnya Di belakangnya Itu Kalau untuk Mesinnya Itu kan Biner Jadi Kita Rubah Makanya Kita Kemarin Sudah Belajar Tentang Merubah Dari Alamat Biner Ini Bilangan Biner Ini Ke Bilangan Desimal Perhitungannya Juga Kita Sudah Bahas Jadi Kita Tahu Asalnya Dari Biner Ini Kita Jadi Desimal Seperti Apa Oke Ini Adalah Format IP Address Nah Kalau Ini Kelas C Tadi Kemarin Kelas Terbagi Kelas A Kelas B Kelas C D Dan E Kelas A Dimulai Dari 1 Jadi Kalau Ada Sampai 1 Sampai 127 Jadi Kalau Ada IP 10 10 Itu kan Kelas A Tapi Kalau Kelas B Dari 128 Sampai 191 Jadi Kalau Ada 172 Berarti Kelas B Nah Kalau 192 Sampai 224 Kurang Lebih Itu Kelas C Maka Ini Kayak 192 Kan Masuk Di Rang Kelas C Nah Kalau Kelas C Dia Network Ada 3 Ini 3 Byte Ini Atau 3 Octet Ini Yaitu Yang 192 168 0 Nah Ini Alamat Network Nah Di Belakangnya 40 Itu Merupakan Alamat Host ID Nah 40 Ini Harus Unik Tidak Boleh Sama Dengan PC PC Yang Lain Oke Oke Kita Lanjut Lagi Nah Ini Klasifikasi IP Address Berdasarkan IP Address Kelas C Nah Kelas C Ini Rank Zona Distribusi IP Address Kelas C Misalnya Di Eropa Dia Dimulai Dari 194 Sampai 195 Ntar Kalau Di Asia Kelas C 202 Sampai Sekian Dan Selepas Nah Ini Untuk Cres Juga Kalau Misalnya Ada IP 202 Sekian Sekian Oh Ini Wilayah Untuk Asia Yang Masuk Kedalam Misalnya Komputer Kita Oh Ada Orang Asia Yang Misalnya Di Negara Cina Atau Negara Singapura Masuk Kekomputer Kita Ini Bisa Diklasifikasikan Bisa Didentifikasikan Siapa Yang Masuk Kekomputer Kita Terus Berikutnya Kategori IP Address Ini Ada IP Statik Dan IP Dinamis IP Statis Ini IP Yang Kita Set Secara Manual Keuntungannya Kita Bisa Ini Mengetahui Oh IP Ini Digunakan Oleh Siapa Tapi Kalau Kita Makanya IP DACP Atau IP Dinamis Ini Kadang Berubah Berubah Kemarin Si A Yang Menggunakan IP Ini Terus Karena Pas Itu Udah Tidak Connect Lagi Terus Ada Yang Connect Lagi Si B Menggunakan Connect IP Yang Kemarin Dipakai Oleh A Jadi IP Dinamis Ini Berubah Tapi Keuntungan IP Dinamis Ini Kita Cukup Memberikan Rank Di IP Di Sisi Server Sisi Client Ini Tanpa Perlu Dimasukkan IP Address Nanti Dia Akan Mengikut Akan Mendapatkan IP Address Di Masing PC Jadi Kita Tidak Perlu Capai Set Manual Satu Per PC Client Tapi Kalau Kita Menggunakan IP Statis Kita Harus Set Manual Si Client A Kita Kasih IP Berapa Si B Berapa Dan Selanjutnya Ini Akan Repot Tapi Untuk Maintenance IP Statis Agak Lebih Mudah Untuk Kecepatan IP Statis Lebih Cepat Karena Kita Sudah Tentukan IP Si A Sekian Jadi Pas Ada Koneksi Dia Tanpa Harus Overring Dulu Mencari IP Atau Mengenali IP Dan sebagainya Nah Ini Perbedaan IP Statik Dan IP Dinamis Nah Ini Kalau Dalam Implementasinya Penggunaannya Kita Misalnya Kalau IP Dinamis Kan Kita Pas Lagi Tethering Lagi Tethering Kan Handphone Kita Laptop Kita Tidak Perlu Kita Set IP Manual Dia Langsung Akan Mendapatkan IP Yang Dibroadcast Oleh DACP Server Tapi Kalau IP Statik Kita Mau Connect Ke Jaringan Internal Kita Disuruh Masukin IP Sekian Untuk Biar Bisa Connect Nah Itu Kita Masukkan IP Nah Ini IP Statik Berikutnya Tadi Kategori IP Address Berdasarkan Ini Penginputan IP Nah Terus Ada IP Ada Berdasarkan IP Private Dan IP Public Nah IP Private Ini IP Yang Di Internal Yang Tidak Keluar Kalau IP Public Ini IP Address Yang Digunakan Untuk Internet Untuk Connect Internet Jadi Misalnya Contoh IP Public 202 Sekian Sekian Terus Kalau IP Private Misalnya 192 168 Yang Dipakai Biasa Di Internal Karena Kalau Kita IP Private Dipakai Untuk Public Ini Kadang Kalau Enggak Ada Yang Control Bisa Bentrok Banyak Yang Menggunakan IP Tersebut Berikutnya Lagi IP Address Khusus Yang Tidak Boleh Dipakai Oleh Pengalamatan PC Nah Ini Tidak Boleh Alamat PC Kita Masukkan 127 001 Atau 192 168 00 Atau 192 168 0255 Nah Ini Alamat Yang Tidak Boleh Dipakai Oleh Alamat PC Karena Ini IP Address Khususus Yang Dipakai Oleh Misalnya 127001 IP Lookback Untuk Meriver Ke diri Sendiri Terus Kalau Yang 192 168 00 Ini Kosong Ini Untuk IP Jaringan Network Gak Boleh Dipakai Untuk Alamat PC Jadi Kita Kalau Memakai Alamat PC Dimulai Dari 1 2 3 Di Host 4 Dan Sampai 254 Kalau 255 Gak Boleh Lagi Karena Ini Untuk Alamat Broadcast Untuk Broadcast Netsend Contohnya Dan Sebagainya Oke Dari sini Ada Mau Ditanyakan Kalau Kalau Nggak Ada Kita Pak Saya Nanya Pak Kalau Misalnya Untuk Alamat IP Untuk Laptop Atau PC Itu kan Kita Pakain Kelas A B C A Seterusnya Nah Itu Kalau Untuk Facebook Atau Instagram Itu URL Berbentuk IP Nah Itu Pakainya Kelas A B C A Ada Kelas Yang Lain Itu Alamatnya Udah Itu Yang Tadi Yang Disini IP Public Nah IP Public Itu kan Yang Dia Udah Dibagi Masing-masing Zona Kalau Amerika Misalnya Facebook Dari Amerika Dia Dapat IP Pas Kita Ping Facebook.com Dia Dapat Misalnya IP Di Amerika Seperti Ini 198 Berapa Berapa Dia Menggunakan IP Public Bukan IP Privat Nah Ini Udah Ada Zona Masing-masing Nanti Kalau Di Indonesia Kan Ada Istilah ABG Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Dia Akan Mendistribusikan Maksudnya Mengklasifikasi Misalnya Bisnet Dengan Ranknya IP Sekian Sampai Sekian Biar Tidak Terjadi Bentrok Nanti IP Dari Yang Facebook Ini Dia Berlangganan Ke Provider Mana Dia Dia Akan Dikasih IP Public Jadi Saat Kita Ping Facebook.com Maka Langsung Keluar IP Address Facebook Terus Mau Ping Ke Detik.com Keluar Detik Oh Terutuh Detik.com Ini Berlangganan Ke Provider Misalnya Bisnet